Kalian mungkin tidak akan percaya Jum, begitu gampangnya hapus Trinset Edit atau Database Android itu pakai AI Detektor. Nah, Bang Ojan akan tunjukkan trik paling mudahnya Jum. Halo Jum, seperti biasa, balik lagi sama saya, si Ojan Jum, Perusak HP Subscriber-nya. Gimana kabar HP kalian? Sehat? Semoga saja sehat walafiat Jum. Sekarang banyak set prop atau string gaming itu bertebara kayak bayangan si dia Jum. Meski banyak set prop gaming non-root yang bisa bikin pengalaman gaming kita lebih nyaman. Tapi yang tidak sedikit juga string-string fake atau set prop alam baka yang malahan bikin game yang kita mainin makin drop FPS-nya. Nah, yang lebih parahnya baterai itu tiba-tiba boros banget Jum. Ya tidak apa-apa sih boros, yang penting tidak hilang. Nah, penyebab seperti itu karena OS yang jalan di HP kita. Ya, soalnya kalau jalan sama dia pasti tidak akan mau Jum. Itu tidak bisa membaca database HP Android kita dengan lengkap Jum. Dan string-string fake ini penyebab CPU jadi delay bahkan, nge-freeze. Nah, bahkan ya kalau misalkan kalian pengguna aplikasi Magic Tweak. Nah, string-string fake ini bakalan terdeteksi dan kalian tidak akan bisa pakai aplikasi Magic Tweak. Ya, sebenarnya sih kalian bisa saja hapus string-string yang tidak guna itu pakai fitur Magic Tweak. Tapi ya kalau string yang kalian pasang itu sudah tembus sampai ke langit lapis 7. Ya, aplikasi Magic Tweak itu tidak bisa hapus karena terhalang sama OS. Bukan terhalang sama cinta segitiga Jum. Ya, contoh kecilnya di video Magic Tweak versi 1.7.1. Wow, itu ramai pisan Jum. Jadi ya kerugian pakai string ataupun set prop alam baka itu benar-benar banyak banget Jum. Nah, makanya di sini Bang Oja nyiptain Jum. Anjay nyiptain Jum. Sebuah file yang namanya adalah AI Detector. Widih Bang, kenapa namanya AI? Karena file ini bakalan mendeteksi semua kode-kode aneh di database HP Android kalian secara otomatis. Mulai dari string alam baka sampai ke set prop langit lapis 7. Semuanya itu bakalan dicikat. Nah, sekarang kalian download aja file AI Detector versi 1.2. Yang versi 1.1 itu stringnya masih sedikit. Jadi kalian download yang versi terbaru. Nah, di versi sekarang itu sudah bisa mendeteksi sampai ke 150 string. Bahkan sudah bisa menghapus string secara otomatis. Nah, karena di sini file-nya adalah JIP. Sekarang tugas kalian ekstrak file AI Detector ini. Kemudian simpan file-nya itu di memori internal. Jangan di dalam folder ya. Kalian simpan aja di luar folder. Nah, selanjutnya kalian buka aplikasi Breven. Atau kalau HP kalian itu sudah di root. Nah, kalian bisa pakai terminal emulator. Nah, di sini kalian ketik aja kodenya. Nanti Bang Ojan bakalan munculin di layar video. Ya, sebenarnya sih kalau kalian pakai aplikasi Route Explorer. Kalian bisa copy paste aja jalurnya yang ada di bagian atas. Jadi lebih gampang yun. Nah, kalau kodenya sudah di ketik. Kalian tinggal pencet aja enter. Nanti script-nya itu bakalan berjalan. Nah, di proses ini kalian diemin aja ya. Sampai script-nya itu selesai. Ya, asal jangan diemin sih dia Jom. Nanti ngambak. Nah, script ini bakalan mendeteksi secara otomatis. Dan akan menghapus secara otomatis. Jadi ya, tugas kalian cukup rebahan. Atau duduk manis sambil naikin kaki ke atas lemari Jom. Jadi ya, biar lebih santai. Nah, di sini script-nya itu sudah selesai. Sekarang, database HP Android kalian sudah bersih dari string alam baka Jom. Nah, untuk pengguna aplikasi Magic Quick sekarang aman. Tidak terdeteksi pinjol lagi. Masih mau pakai string alam baka? Sok lanjutin Jom. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.